Halo teman-teman semua di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan yaitu cara pemasangan kabel dari LAN atau MCB ke saklar yang salah ya teman-teman oke kita akan bahas dulu ya dan disini udah saya instalasi ini instalasi yang salah ya ini dari LAN MCB ini saklar ini normal bisa on-off lampu pun nyala jadi untuk kesalahannya yaitu pada saat saklar ini off mati ini di pitting masih ada setromnya jadi ini otomatis cara pemasangan kabel yang salah ya ini ini kabel yang biru ini netral justru langsung ke saklar ya ini cara pemasangannya ini cara pemasangan yang salah jenetral kabel biru ini langsung dipasang ke saklar baru dari saklar ini kan ada satu lagi yang petak menuju ke lampu justru disini yang eh pasalnya atau strom ini langsung ke peting jadi tidak Hai ini ya walaupun saklar ini dimatikan ini otomatis masih ada stromnya di peting kita akan coba lihat dulu ini posisi saklar mati ya ini ada stromnya ah setes pen menyala ini agak kelihatan redup ya soalnya terlalu terang nih nyala di test pen ini walaupun saklar dimatiin hidup mati ini tetap menyala di peting ini sangat bahaya kalau tidak tahu walaupun peting mati saklar mati ini peting pun masih menyala bahaya yang kedua ini pada saat kita memasang lampu ini tidak sengaja menyentuh geratnya yang putih ini bisa nyetrum juga nah ini ada stromnya ini agak ini ya kelihatan enggak terlalu terang soalnya jadi intinya kalau pemasangan saklar ini salah ini sangat bahaya kalau kita kita membetulin atau benerin di peting walaupun saklar ini dimatikan masih ada stromnya walaupun normal bisa mati bisa nyala untuk lampunya Oke selanjutnya untuk cara pemasangan yang benar bagaimana kita akan berubah sambungan ini nih ini sudah saya percepat untuk konekan yang benar atau penyambungan yang dite disini yang benar jadi intinya gini ya teman-teman ini dari mcp atau len yang strom ini warna kabelnya warna coklat yang biru itu netral jadi yang strom ini langsung masuk ke saklar baru dari netral ini langsung ya netral ini langsung kabel biru ini langsung ke peting jadi ini posisi on off normal juga dan posisi off strom pun tidak ada karena pemasangan ini benar untuk kabelnya jadi intinya yang benar yaitu sekali lagi strom len strom kabel yang coklat ini masuk ke saklar dulu baru diputus di saklar lalu dari saklar akan ada satu lagi nih kabel masuk atau menuju kita ponek atau sambung ke lampu seperti ini ya teman untuk cara pemasangan yang benar dan salah oke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya